Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Alkitab terdiri dari kurang lebih 31.000 ayat Kemudian ada 5.000-an ayat yang berguna dalam hidup kita Dan dari 5.000 itu ada 1.200 ayat kurang lebih yang berguna buat janji, buat kita sebagai orang percaya Sangat disayangkan kalau kita sebagai orang percaya menaruh harap kepada Allah Tetapi kurang memperhatikan janji Tuhan Karena pengharapan kita itu harus selaras dengan janji Tuhan Dalam Alkitab ada kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun Wanita ini berharap kepada tabib, tetapi pengharapannya sama sekali tidak mendatangkan hasil Bahkan keadaannya semakin buruk Tetapi ketika ia mendengar berita tentang Tuhan Yesus Maka ia berharap pada saham tabib agung Akhirnya ia mengalami kesembuhan Artinya harapannya terkabul Itu ada di dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat 29 Kita semua rindu bahwa apa yang kita harapkan dapat kita genapi Oleh karena itu kita perlu memiliki ciri sebagai orang yang berpengharapan Sebelum menjelaskan ciri orang yang berpengharapan Saya mau memberikan contoh tentang orang yang tidak memiliki pengharapan Ada di dalam 1 Thessalonica 4 ayat 13 Dikatakan demikian Selanjutnya kami mau, kami tidak mau Saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka kita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan Pengharapan di sini di dalam bahasa asli ini adalah elpis Artinya harapan yang disertai dengan sukacita dan percaya diri akan keselamatan yang kekal Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya Ketika seseorang dipanggil Tuhan Mereka itu akan dikumpulkan Allah dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Jangan sampai seperti orang yang belum percaya Mereka tidak punya pengharapan Mereka tenggelam terus di dalam kesedihan Jadi kondisi orang yang tidak mempunyai pengharapan itu Mereka murung Memiliki kesedihan yang mendalam Dengan perkataan lain tidak berdaya terhadap keadaan Menyerah Akibatnya mereka bersikap pasif Hari ini saya ingin menyampaikan satu ciri yang paling penting Dari orang yang berpengharapan yaitu Tidak menyerah Dengan keadaan Di dalam keluaran pasal yang ke-14 Ketika bangsa Israel keluar dari mesin menuju tanah-tanahan Waktu itu mereka dihadapkan kepada situasi yang sangat berbahaya Karena di belakang pasukan Fir'aun yang lengkap dengan kereta kuda Mengejar mereka Sedangkan di depan ada laut merah membentang Dengan demikian mereka tidak bisa menghidang dari kejaran pasukan Fir'aun Kalau orang yang tidak berpengharapan Mereka pasti berkata Habislah kita Berbeda dengan Musa Musa berkata demikian Janganlah takut Berdirilah tetap Tuhan yang akan berperang untuk kamu Untuk kita Kamu diam saja Artinya Musa ini adalah seorang yang tidak menyerah dengan badan Dan ketika Musa mengangkat tongkat dan mengarahkannya ke atas laut merah Maka laut itu terbelah Menjadi kering Dan orang Israel dapat berjalan melintasi laut merah Seperti kita tahu akhirnya pasukan Fir'aun yang mengejar mereka Itu terkubuh di tanah laut Pertanyaannya Mengapa Musa tidak menyerah? Musa adalah orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan Musa pernah berkata bahwa ia tidak mau berjalan Kalau Allah tidak menyertainya Musa juga tidak mau melangkah Kalau Allah tidak memimpin langkahnya Demikian juga dengan Rasul Paulus Rasul Paulus di dalam pelayanannya mengalami berbagai hambatan Kapalnya karam Dirajam dengan batu Kemudian mengalami kelaparan Telanjang Namun ia tidak pernah menyerah dengan badan Ia tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan Sebagai seorang pelayan Tuhan Rasul Paulus menyadari bahwa semua yang dikerjakan Itu bukan karena kesanggupan yang ada dalam dirinya Tetapi karena kesanggupan Allah menyertai pelayanannya Sehingga Rasul Paulus berkata Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia Yang memberikan kekuatan kepada aku Juga dia berkata Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Allah itu setia dan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita Dan pada waktu Tuhan memberikan cobaan Ia memberikan kepada kita Jalan keluar Sehingga kita dapat menanggungnya Artinya Rasul Paulus selalu berharap kepada Allah Nah hari-hari ini Kita ada dalam situasi yang tidak mudah Penuh tantangan Tetapi orang yang berharap kepada Allah Tidak akan pernah menyerah Jadi salah satu ciri daripada orang yang tetap berharap kepada Allah Adalah tidak dikendalikan oleh keadaan Mari Bapak Ibu dan Saudaraku semua Miliki daya tahan yang kuat Miliki ketabahan rohani yang tinggi Dan ketika kita menjadi orang percaya Jangan menyerah dengan keadaan yang ada Karena kalau kita tetap percaya dan berharap kepada Allah Maka pada saatnya Apa yang kita harapkan Itu akan menjadi kenyataan Tuhan Yesus memberkati